Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Kali ini berjumpa lagi dengan Usani Dan kita akan belajar tema 6, sub tema 4 Lingkungan bersih, sehat dan asri Untuk materi kali ini, kita akan mempelajari tentang Bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan Bagaimana anak-anak, kalian sudah siap untuk materi hari ini? Coba kalian amati gambar pada video ini Siti adalah tetanggaku Siti menanam banyak pohon di rumahnya Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari Siti selalu membersihkan sauran air di depan rumahnya Di halaman rumah tidak ada air tergenam Sampah tersimpan di tempatnya dengan rapi Siti selalu menjalankan aturan di lingkungan rumah Coba kalian amati aturan menjaga lingkungan berikut Berilah tanda centang jika menunjukkan aturan Dan berilah tanda silang jika tidak menunjukkan aturan Kalian bisa mendiskusikan soal ini Bersama dengan ayah atau ibu kalian di rumahnya Nah, sekarang coba kalian amati Karya kerajinan berikut ini Yang pertama ada hiasan pensil Yang kedua ada kemojeng Yang ketiga ada topi Yang keempat ada bola badminton Apakah kamu memiliki ayam di rumah? Ataukah kamu memiliki burung atau angsa? Coba kalian kumpulkan bulunya yang rontok Cucilah bulu tersebut sampai bersih Gunakan bulu tersebut untuk berkreasi Nah, untuk tugas kalian minggu ini Agar mendapatkan penilaian tugas praktik SPDP Tema 6 subtema 4 Coba kalian lihat slide selanjutnya Apa tugasnya? Tugasnya adalah kalian membuat hiasan pensil Dengan menggunakan bulu dari ayam Langkah-langkahnya bisa kalian lihat Dan kalian amati pada slide berikut ini Tugas SBDP praktik Setelah selesai Difoto dan dikumpulkan lewat WA Batas pengumpulannya sampai tanggal 7 Maret Kalian bisa mengirimkan ke wali kelas masing-masing Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya Coba kalian amati percokapan antara ayah dan Benny Ayah, dari mana Benny? Benny, dari rumah Edo ayah Edo memelihara banyak ayam di rumahnya Ayah, kita boleh memelihara hewan Hewan peliharaan tidak boleh mengganggu tetangga Kita harus menjaga lingkungan bersama-sama Benny pun menjawab Edo memiliki kandang besar Kandang dibersihkan setiap hari Ayah, hewan adalah makhluk Tuhan Kita wajib menjaga perawatnya Cucilah tanganmu Di meja ada pisang rebus Benny pun menjawab Terima kasih ayah Ayah, jangan lupa cuci tanganmu sesudah makan Benny pun menjawab Baik ayah Nah, sekarang coba kita membaca cerita Berbesarkan gambar berikut ini Sore hari turun hujan disertai angin Pohon berputar-putar ditiup angin Pohon di dekat rumah hujin patah Daun-daun berserakan Orang-orang bekerja bakti Mereka membersihkan lingkungan Hujim mengajak Edo bekerja bakti Hujim dan teman-temannya ikut bekerja bakti Mereka menyapu daun yang gugur Ada juga bunga dan kerikil Mereka mengumpulkannya Lalu mereka menghitungnya Amatilah gambar berikut ini Hitunglah banyak bunga, kerikil, daun di dalam kotak Coba nanti kalian hitung bersama ayah dan bunda Berapakah jumlah bunga? Berapakah jumlah daun? Dan berapakah jumlah kerikil yang ada di dalam kotak ini? Sekarang mari kita berdiskusi Udin senang ikut bekerja bakti Ia mengajak teman-temannya berdiskusi Mereka berdiskusi tentang aturan Bagaimana aturan menjaga lingkungan? Bagaimana aturan bersikap kepada tetangga? Setiap anak memberikan pendampaknya Coba kalian bisa berdiskusi seperti Udin dan teman-temannya Semua anak harus berpendapat Kemudian tuliskan hasil diskusimu pada selai kertas Dan pada saat kegiatan tetap muka Kalian bisa mempresentasikannya bersama teman-teman kalian Nah sekarang coba kita meniru gerakan mengejar ayam Edo bercerita di sekolah Ia bercerita tentang pengalamannya Pada suatu hari Ayam Edo lepas Edo takut ayamnya mengganggu tetangga Edo pun mengejar ayam sampai tertangkap Edo lari dan melompati pohon kecil Bertolak Melayangi udara Lalu menggarat Kalian bisa angkati gambar berikut ini? Nah coba kalian bisakah meniru gerakan Edo? Lakukan bersama teman-temanmu Denakan baju olahraga Dan lakukan pemanasan Supaya kita tidak hidera Selanjutnya anak-anak Mari kita belajar membaca Kalian bisa angkati gambar berikut ini? Ya Siti Diajak oleh ibu Untuk menemani ibu Berbelanja ke pasar Pasar Siti Tidak jauh dari rumah Siti Siti Ternyata sangat senang Diajak berbelanja Di pasar Siti mengamati Buah-buahan dan sayuran Nah coba Nanti kalian pun bisa berlatih Bersama ayah dan bunda Untuk menghitung Berapakah banyaknya buah dan sayuran Kemudian kalian bisa memasangkan Dengan bilangan yang cocok Di sebelah kalian Nah kemudian Kalian bisa angkati gambar berikut ini Apakah yang anak-anak lakukan Pada gambar berikut ini? Ia Anak-anak bekerja sama Membersihkan sekolah Mereka merapikan kelas Perpustakaan Dan juga toilet Nah anak-anak Dapatkah kamu merapikan sekolah Seperti Udin dan teman-teman? Coba Kalian bisa melakukan Bersama teman-teman kalian Saat kalian Belajar di sekolah Nah demikian tadi Penjelasan video Tema 6 Subtema 4 Dari Usani Jangan lupa Tugas SBDP praktik Membuat hiasan pensil Dengan bulu ayam Cara kerja bisa kalian amati Di penjelasan Yang ada di video ini Sampai jumpa lagi Di pertemuan yang akan datang Tetap semangat belajar Dan jangan lupa sholat Usani akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh